Jadi mereka segan dengan sendirinya, mereka takut dengan sendirinya, itu merupakan tanda kalau kita yang mendampingi itu adalah kodam yang ilmunya tinggi atau energinya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kodam lagi, yaitu tanda-tanda orang yang didampingi oleh kodam yang berilmu tinggi atau berenergi besar. Seperti halnya manusia, kodam penjaga itu tingkat keilmuannya juga berbeda-beda. Jadi ada yang biasa, juga ada yang energinya netral, ada yang energinya negatif, ada yang energinya positif, ada yang kekuatannya itu sedang, dan ada yang kekuatannya itu besar atau berenergi besar. Dan orang yang didampingi oleh kodam berilmu tinggi atau berenergi besar, Yang pertama tandanya adalah, biasanya orang tersebut itu sering menerima sapaan-sapaan dari makhluk gaik. Nah, ini yang paling kelihatan sekali. Jadi tanpa kita melakukan ritual tertentu, atau kadang-kadang kalau orang kepingin mengetahui gaib itu kan dideteksi terlebih dahulu. Tetapi kalau orang yang sudah ada penjaganya kodam berilmu tinggi dan energinya besar, maka tidak perlu melakukan ritual semacam itu. Dia datang ke tempat yang agak wingit atau anggar saja, itu biasanya justru makhluk-makhluk dari alam gaib itu sudah melakukan sapaan terlebih dahulu. Nah, itu. Itu ciri yang pertama. Jadi, contohnya begini. Seumpama kita berada di tempat yang wingit, seumpama. Nah, ini tahu-tahu makhluk-makhluk halus itu sendiri pada menampakkan dirinya. Kadang, itu menunjukkan eksistensinya pada kita. Padahal kita tidak mendeteksinya terlebih dahulu, atau bersemedi terlebih dahulu, tidak. Hanya duduk saja di situ, semuanya itu sudah ada kelebatan sapaan tersendiri. Nah, itu kalau energi kita itu, energi kodam terutama itu tinggi. Itu artinya memang kodam yang menjaga kita atau mendampingi kita itu berilmu tinggi. Nah, itu ciri yang pertama. Sering mendapatkan sapaan dari makhluk gaib. Kemudian, tanda yang nomor dua adalah, orang-orang umum atau orang-orang biasa saja, itu biasanya sudah bisa merasakan kalau kita itu didampingi oleh gaib. atau sosok makhluk gaib. Jadi, orang umum biasa saja yang tidak ahli dalam hal spiritual, itu sudah bisa merasakan. Jadi, ada energi yang mereka bisa merasakan. Jadi, kalau orang Jawa itu mengatakan ringo sakar pediri. Jadi, mereka segan dengan sendirinya, mereka takut dengan sendirinya, Nah, itu merupakan tanda kalau kita yang mendampingi itu adalah kodam yang ilmunya tinggi atau energinya besar. Tanda yang selanjutnya adalah kalau kita didampingi oleh kodam yang ilmunya tinggi ataupun energinya besar, kalau kita ketemu dengan orang lain yang juga mempunyai kodam penjaga, itu biasanya orang tersebut atau orang lain itu, itu juga bisa merasakan sinyal-sinyal ataupun semacam aliran listrik. Jadi, ada getaran-getaran tersendiri. dan kita juga bisa merasakan dan kebanyakan memang orang yang mempunyai kodam penjaga dari orang lain itu tadi, yang orang lain yang saya maksud, itu tadi juga segan kepada kita. itu secara otomatis karena memang daya kodam yang dimiliki oleh orang tersebut itu masih di bawah daya atau energi kodam yang kita miliki. kemudian tanda yang selanjutnya adalah kita bisa melihat sosok ataupun juga bisa merasakan bahwa yang mendampingi kita itu kodamnya tidak hanya satu. Kadang itu lebih dari dua. Bahkan ada yang ratusan. Bahkan ada yang ribuan. Nah, ini. Karena apa? Kodam yang berilmu tinggi itu biasanya itu juga mempunyai pasukan. Dan pasukannya ini biasanya juga ikut kepada kodam yang ilmunya tinggi ini tadi. Nah, jadi seperti menjadi anak buahnya. Tetapi energinya tetap sama yaitu energi kodam yang ilmunya tinggi itu tadi. Jadi, enaknya di situ sebenarnya. Kita memiliki satu kodam penjaga yang ilmunya tinggi tetapi membawa pasukan yang banyak dan juga ikut menjaga kita. Nah, ini juga pasukan gaib ini tadi ini juga atas perintah daripada kodam yang ilmunya tinggi dan energinya besar itu tadi. Nah, itu tanda yang selanjutnya. Kemudian tanda yang selanjutnya adalah ketika kita berkumpul dengan orang lain itu biasanya orang lain itu pun jadi yang ini orang umum ya orang banyak semacam itu itu orang-orang itu bisa merasakan bahwa ada energi yang menghadang mereka ataupun energi yang melingkupi diri kita akhirnya tadi mereka pun secara otomatis itu akan tunduk kepada kita dan bahkan untuk menatap mata kita saja mereka tidak akan berani ini kalau kodamnya memang betul-betul ilmunya tinggi dan energinya besar meskipun ini sebenarnya kita tidak berbuat apa-apa tetapi orang-orang tersebut sendiri itu yang sudah segan sama kita untuk menatap mata kita saja itu sudah takut mereka istilahnya kalah perbowo kemudian tanda yang lain kalau kita itu didampingi oleh kodam yang berilmu tinggi dan juga energinya besar itu biasanya kita membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa mensinkronkan ataupun menyelaraskan energi kita dengan kodam tersebut jadi kita melalui proses panjang karena apa energi yang dimiliki kodam itu tadi itu tinggi sekali energinya besar maka kalau kita sedang berproses dan energi kita kecil maka butuh waktu yang sangat lama agar energi kita selaras dengan energi kodam yang besar itu tadi makanya membutuhkan proses yang lama nah itu tanda yang selanjutnya kemudian tanda yang lain biasanya kita itu diberi sakit oleh Tuhan itu lama jadi sakitnya ini adalah sakit proses sebenarnya untuk menempa diri kita untuk lebih sabar kemudian untuk lebih berpasrah diri kepada Tuhan yang mahkuasa makanya diberi ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang berat kadang sakitnya itu kadang sakitnya itu untuk bisa mensingkronkan energi kodam yang besar itu bertahun-tahun itu kadang sembuh sebentar sakit lagi sampai lama kemudian setelah itu ujiannya berat ujian ini bisa berupa ujian-ujian tentang kehidupan ya bisa tentang keluarganya ataupun hal pekerjaannya atau hal percintaannya banyak sekali ujian-ujiannya atau sering di tetangga yang tidak senang sering dicacimaki sering dihina-hina cobaan-cobaan yang berat dan ujian-ujian yang berat ini tandanya kalau kita akan diikuti ataupun dijaga oleh kodam yang energinya besar jadi ini penyelarasan kemudian ini tanda yang terakhir adalah kalau kita didampingi oleh kodam yang berilmu tinggi dan energinya besar di dalam kehidupan kita itu kadang-kadang kita itu banyak menemui kejadian-kejadian yang di luar nalar kita contohnya begini seumpama kita ini tidak pernah belajar tentang ilmu pengobatan seumpama lo tahu-tahu ada orang sakit yang kewarah mungkin kita hanya berucap sembuh seumpama itu langsung bisa sembuh kadang-kadang semacam itu atau kadang-kadang kita pegang saja orang yang sakit itu bisa sembuh itu juga salah satu contoh atau kadang-kadang tanpa sengaja seumpama keadaan kepatat semacam itu ada pagar yang tinggi tembok 3 meter tingginya kita bisa langsung melompati tembok itu nah ini hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar kita nah itulah tanda-tanda kalau kita itu didampingi atau dijaga oleh kodam berilmu tinggi dan berenergi besar jadi itu tadi bahasan kita kali ini mudah-mudahan panjenengan ada yang termasuk mempunyai tanda-tanda ataupun ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi itu artinya berarti panjenengan itu didampingi oleh kodam berilmu tinggi dan juga berenergi besar dan monggo panjenengan berbagi pengalaman saja dengan sedulur yang lain di kolom komentar maturnuwan sangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati